hai oke di sini ada speaker aktif modelnya sih model buat apa namanya eh monitor gitar monitor keyboard gitu ya tapi di sini sama yang punya katanya buat musikkan dan buat amik pengajian gitu kata yang punya dan disini saya disuruh nambahin mp3 bluetooth Oh harusnya di sini ya di plat ini biar rapi tapi sudah full full PCB jadi nggak bisa ditambahkan apa-apa alternatif lainnya biar rapi ini dibor disini ini udah dibor mudah dilubangin hasilnya sementara kayak gini lalu ini tebelnya 2 cm Hai tebelnya ini hardboard bukan triplek kalau triplek ya momad lagi untungnya hardboard eh untuk apa namanya pengaplikasiannya berarti disini mp3 bluetooth lalu kita harus nyopot speaker karena ini enggak enggak tembus maksudnya ngerakit kabel-kabelnya ya kan susah lalu kita memasukkan kabelnya disini atau ngebor lagi juga bisa sih ngebor lagi disini serta untuk input dan output dari mp3 paling masuknya di auk ini aja ya di auk karena ini jalur mik kalau mik terlalu peka biasanya terlalu noise masuknya disini berarti dipararel ke soket toa yang ini nah ini nanti dipararel ke sini dan kita butuh trafo setengah amper buat suplai baterainya karena disini ini di extra trafo yang utama sudah kepake buat suplai kipas takutnya akan ada bunyi kipas di speaker-nya disini makanya enggak usah pakai extra trafo jadi harus beli trafo dulu oke dan untuk spare partnya ini sudah beli ini eh trafo kecilnya extra trafonya itu kita buka dulu eh nggak usah gede-gede cukup setengah amper ini saya juga pakai setengah amper dan tegangannya yang nol ya nggak usah CT karena kalau CT saya biasanya buat ton kontrol kalau buat mp3 nol cukup di 500 mili atau setengah amper kita ambilnya yang 7,5 volt aja 0 dan 7,5 pakai dioda model breed nanti sama elfo kecil lalu untuk mp3 nya pakainya saya merek audio konsol ini mereknya mungkin mereknya ya ih bolak-balik sama kita buka dalemannya Oke kita ambil dalamnya seperti ini dapat remote yang model putih merek remote-nya fire lalu tampilan modulnya kayak gini mp3 USB mode di depan ada aux Oke kita buka dulu plastiknya ini ya biar gampang lihatnya tampilan mp3 bluetoothnya kayak gini ini yang model baru untuk IC nya kayak gini terlalu kecil nggak bisa di-zoom ini IC IC display dan bluetoothnya yang mau jadi satu lalu ini untuk IC regulator sudah ada 78 m05 jadi minimal setromnya 75 volt dari trafo tapi biar bisa maksimal kita kasih 7 volt dari trafo ya seperti yang saya bilang tadi disini udah diselihakan dengan soket ini untuk jalur ground dan VCC sebelah kiri ini kalau kebalik yang rusak modul ya karena udah ada dioda ini kalau kebalik diodanya mati paling lalu disini ada out out L brown out R lalu antena ada antenanya dan juga ada mic input mic disini diod tapi nggak ada soketnya tapi paling ya kayak gitulah amiknya jelek paling dan di modulnya juga udah ada mau input mic 2 jadi nggak butuh jadi yang akan kita udah sambung cuma setrom main plus sama out nya dua biji ya kita gabung aja L dan R nya karena ini speaker satu kita gabungkan saja Oke dan oke jadi ini sudah tak sambung eh trafo suplai mp3 nya disini trafonya taruh di dekat lubang lalu ini yang ke AC AC masuk ke saklar lalu dari outputnya ini dibor ke dalam ya ini juga jalur audio ini juga jalur audio ini ke audio yang saya bilang tadi nih masuknya ke soket toa di aux nya masuknya ke rangkaian ini ini enggak tahu rangkaian apa ton kontrol mungkin pokoknya kayak gini ya PCB nya dibalik semua Oke lalu untuk outputnya kita lihat disini soketan ini ini yang audio ini yang suplai kita coba pasangkan ke mp3 nya ini mp3 nya kita colokkan ke ini soket ya Hai gini bagian suplai Hai lalu satunya ke bagian output outputnya yang kanan ya yang ada banyak ini yang merah dia antena Hai antena buat radio ya Oke kita colokkan untuk antena disini juga udah tak sambung lagi pakai kabel hitam ini jadi ini yang ke belakang juga jalur antena kalau aja mau buat radio dipungsikan ya sama yang punya karena ini yang punya orang lumayan berumur Oke di ini lubangnya bikinnya terlalu gede ya kebesaran lah Hai sekarang coba kita hidupkan Hai oke kita colokkan dulu coloknya bro hai oke volume ditutup master gain tutup semua loh tapi MP3 udah on berarti ini ada yang salah nyambung di sini disaklarnya kalau di on kan berarti ini malah mati harusnya coba 123 tetap nyala berarti ini langsung full langsung full gas pol Oke kita betulkan dulu kabelnya ini dicabut cek Oke jadi untuk jalurnya seperti ini berarti yang harus dibalik bagian mana ya tengah berarti ya yang atas sama tengah coba ya Oke sekarang udah tak betulkan kabelnya sekarang seperti ini di tengah ya bukan di samping lalu coba kita on kan ke 123 sudah on lalu ini juga on udah on semua eh sekarang coba kita mode Bluetooth ke ini PT udah kita piring ke HP ini PT Oh ini jadi dia namanya audio console PT agak beda ya dengan yang sebelumnya Oke ini sudah tersambung tersambung untuk audio media Oke sekarang Hai buka YouTube kita play wii 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 dari HP pol kurang dua kurangi dua lalu ini kan masuknya di auk ini berarti mungkin master ya langsung dimaster volumenya kita buka Oke ya betul untuk triple kita buka separoh eh midnya separoh bahas baru master kita naikkan platnya ini geter ya berarti tinggal membaut ini saja ini udah fungsi dan tinggal ditutup ya jadi untuk tampilan dari atasnya seperti ini kita butuh trafo buat suplai dan juga kabel Oke sekarang kita baut dulu MP3 nya oke oke hasilnya kayak gini nih tampilan dari atas ini spekernya Oke coba kita modelnya ganti FM kita cari apa namanya hai 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 Oke sudah nyala lagi kita cari gelombang hai 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 Oke jadi dia kalau di FM mati sendiri tapi kalau pencet nyala di FM tender ya kayak gitu terus Oke sekarang ke modenya ganti coba ya nih kalau pas off dia dikasih mode remet dipakai kan remet nggak mau harus mencet tombol mode Hai SM Oke jadi tadi ternyata minta dinaikkan tegangannya nggak bisa pakai 6 volt dari trafo ya sekarang main 7,5 volt dari trafo dan ini udah normal kita buka kayaknya oke kayak gitu sekarang dinaik coba Oke terima kasih ibu mungkin silahkan untuk oke dan radionya juga lumayan enggak terlalu banyak hujan tapi pas bagus ya kalau pencet ya inilah oke jadi kalau mencet equalizer di posisi menu radio cuma ganti di saluran ya berarti equalizer main cuma di USB atau Bluetooth mungkin ya Oke kita sehat membongkar kebiasi tinduan herbal dan rumput pesan ini disampaikan oleh kantor oke jadi sekian saja untuk videonya jadi bisa bekerja kalau tegangan dari trafo extra kabut trafo kecilnya itu 7,5 volt baru MP3 bluetooth nya kerja dengan benar Oke jangan lupa di subscribe Terima kasih abone olong Terima kasih.